Sikan juga terkurung di rumahnya Sikan juga sangat sedih karena tidak mampu mempunyai persediaan makanan Apa yang harus saya lakukan, kata Sikan Cien Berapa hari kemudian hujan berarti semua binatang di hutan sangat gembira Mereka berancat-ancat kegirangan Sikan Cien juga merasa gembira Ia segera meninggalkan rumahnya untuk mencari makanan Ia berencana pergi ke ladang petani di sana Terdapat segala macam makanan Ia Sikan Cien Tiba dihadap dia sangat senang Wah, tanaman di sini sangat tumbuh Udah Sikan Cio Sikan Cio Berusaha sekuat tenaga Merupaskan diri Tapi gagal Semakin dia mencoba Semakin kencang saja Berusaha cerat itu Aduh, sakit sekali Teriak Sikan Cio Salah, ada yang lewat Sehingga aku bisa minta tolong Jika petani datang Dia akan menyebelihku Tiba-tiba Tiba-tiba Sikan Cio Menengar orang Terbatuk-batuk Dia tahu petani Pandatang Sikan Cio Merasa gelisah Mupanya Garubah Pucat Dia benar-benar ketakutan Saya harus memikirkan Sesuatu Untuk melepaskan diri Ujar Sikan Cio Akhirnya Ia mempunyai gagasan Untuk melepaskan diri Saya harap Rencana saya Akan berhasil Ucap Sikan Cio Pada dirinya sendiri Ketika petani Menelihat si Kacil Dalam jebakannya Ia sangat gembira Karena ini Kancil yang temuk kudangnya Sikan Cio Pura-pura mati Ia menentup kedua matanya Dan menahan nafas Ia juga sengaja Meneteskan air liur Keluarga aku akan Makan enak hari ini Ketak petani Ia segera berusaha Menlepas dirata Tetapi Ia terkejut Menelihat si Kacil Itu tidak bergerak Ia merasa Tunggu si Kacil Ya ampun Kacil ini mati Saya tidak mau Membawa Bangkai Untuk keluarga ku Ucap petani Setelah Memeriksa Tunggu si Kacil Ia menemparkan Si Kacil Kesemak-semak Dan pergi Dengan perasaan Kecewa Kaki belakang Si Kacil Terjerat Terli yang dipasang Petani Terjerat itu Terikat ke pohon Yang tinggi Si Kacil yang malang Tergantung Terbalik Di atas pohon Kejujuran Membawa kebaraan Kebaikan Dan kebaikan Mengantarkan Seorang ke surga Dan Apabila Seseorang Seseorang Jujur Maka akan Dikata Di sisi Allah Sebagai Orang yang Jujur Dan Jujur Kebohongan Karena Kebohongan Membawa Seseorang Kepada Kejahatan Dan Kejahatannya Mengantarkan Seseorang Keneraka Jika Seseorang Yang Tiasa Berbohong Maka Akan Dikata Di sisi Allah Sebagai Pembohong Terjerat